Bapak-Ibu yang saya hormati, saat ini banyak sekali pesan yang masuk ke WA saya, maupun di kolom komentar medsos saya di Facebook maupun Instagram terkait hal ini. Pertanyaannya masih sama, kenapa sih ada piloting? Kok saya nggak terpilih yang itu terpilih? Sama-sama satu daerah saya terpilih, yang dia terpilih saya tidak. Apa piloting sudah cukup untuk didedikan acuan data dalam pembukaan masif nanti? Apakah akan ada piloting tahap 2? Kapan proses verbal yang belum pernah seleksi administrasi tahun 2023? Itu kira-kira contoh pertanyaannya. Saya akan menjelaskan semuanya, termasuk rencana untuk piloting tahap 2, Bapak-Ibu ya. Sebelum saya lanjut menjawab, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk dari Bapak-Ibu semuanya, saya akan coba menjawab terlebih dahulu. Pertama pertanyaan dari ASN P3K. Nama IG-nya ASN P3K. Pertanyaannya, bagaimana ASN P3K yang belum serdik untuk kedepannya Bu, apakah kalah dengan yang memiliki serdik belum ASN? Karena ada pertanyaan ini ya, saya jawab ya Bapak-Ibu ya. Bagi ASN guru yang belum memiliki serdik, tentunya wajib memiliki serdik. Agar diakui sebagai guru profesional. Dan mendapatkan tunjangan profesi guru nantinya. Nah, silakan mengikuti PPG dengan mengikuti ketentuan lulus seleksi administrasi PPG. Karena kenapa? Karena ada syaratnya, bagi yang sudah aktif di Dapodik sampai tahun ajaran 2023-2023, 2023-2024, maka berhak untuk mengikuti PPG guru tertentu. Lalu ada pertanyaan kedua ini dari Rahmit May. Ibu Rahmit May, pertanyaannya Assalamualaikum, Ibu Walaikum Salam. Ibu mau izin bertanya untuk pemanggilan PPG selanjutnya, apakah masih berdasarkan usia? Ini pertanyaannya bagus sekali, karena banyak sekali pertanyaannya. Akan saya jawab ya Bapak-Ibu, Ibu Rahmit May, Waalaikum Salam. Pemanggilan PPG bagi guru dilakukan secara bertahap. Bagi guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023. Sehingga pemanggilan ini akan dilakukan berdasarkan usia guru, berdasarkan bidang studi PPG. Silakan pantau informasi pemanggilan PPG melalui akun CPKB masing-masing secara berkala. Lalu ada lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ada banyak pertanyaan jika Bapak-Ibu berubah. Nah pertanyaannya begini, jika Bapak-Ibu berubah bidang studi saat mengajar. Ini pertanyaannya terkait dari Ibu Anisha Daulai. Yang bertanya, saya tahun 2022 ikut prites ujian PPG dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Apa nanti saya tetap dipanggil dengan mapel Bahasa Inggris? Walaupun saya sudah pindah ke guru kelas, kan kebijakan P3K ini pindah ya. Bahasa Inggris bisa menjadi guru kelas. Nah, bagi Ibu Anisha Daulai yang bertanya, dan sejenis ya dengan nasib yang sama dengan Ibu Anisha. Bagi Bapak-Ibu guru yang telah lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, maka jika Bapak-Ibu mendapatkan pemanggilan sebagai peserta piloting, maka bidang studi yang akan tercantum sesuai dengan pilihan. Bidang studi yang telah Bapak-Ibu pilih saat seleksi administrasi. Dulu kan seleksi administrasi ya, dan di situ kan sudah ada nih Bapak-Ibu milih bidang studi apa, sesuai dengan itu. Untuk Bapak-Ibu yang mengikuti PPG bidang studi Bahasa Inggris, namun mengajar guru kelas SD, silahkan mengikuti PPG Bahasa Inggris. Karena setik Bahasa Inggris linear mengajar Bahasa Inggris, dan juga linear mengajar guru kelas SD. Kalau Bapak-Ibu milih guru kelas SD, Bapak-Ibu hanya bisa mengajar guru kelas dan tidak linear. Jadi yang Bahasa Inggris sudah jadi guru kelas, mengambil setiknya jangan guru kelas, milihnya Bahasa Inggris supaya bisa linear di dua-duanya. Nanti kalau saya mengajar setik saya Bahasa Inggris, mengajar guru kelas dan jangan tidak dapat PPG dapat, karena itu sudah linear. Nah Bapak-Ibu, saya juga pada kesempatan ini, saya ingin menyapa Bapak Zaidan 8156, yang menyampaikan salam semangat. Ibu, PPG piloting, guru tertentu, jangan dipersulit ya Bu. Semoga yang PPG, guru tertentu, lulus semua. Amin, insya Allah. Jadi ini kami upayakan yang terbaik untuk Bapak-Ibu semuanya.